Intro Pasca terjadinya aksi demo anarkis yang menyebabkan kasat sabara Polres Batubara menderita luka sobek di kepala. Polres Batubara menetapkan 7 tersangka dari 45 orang yang diamankan di Makau Polres Batubara, Sumatera Utara. Polres Batubara juga menyita beberapa barang bukti di antaranya pecahan batu, bendera, dan 3 unit mobil jenis pick-up dan alat sound system. Ketujuh tersangka dikenakan pasal berlapis Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 tentang karantina dan pasal 160 KUHP maksimal hukum 7 tahun penjara. Kami akan paparkan kejadian tidak pidana melakukan kekerasan yang mengibatkan luka terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dalam hal pengamanan nunjuk rasa yang kaitan dengan kejadian kemarin. Kami saat eskrim Polres Batubara telah melakukan upaya proses penyidikan dalam hal ini dan pada hari ini juga kami sampaikan bahwa korban Kasat Sabara AKP DP Sinaga dari Sabara Polres Batubara yang sedang dirawat di rumah sakit Rimob Kolda, Sumatera Utara. Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!